Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat malam semuanya salam sejahtera selamat datang kembali di dapur engine channel kali ini saya akan melakukan sebuah pergantian sweet postpone ya atau selenewin postpone dimana spare part ini atau komponen ini sangat krusial sekali ya sangat patah sekali akibatnya apabila kita abaikan ya terlebih apabila kita berada dalam situasi eh mengendara dalam kecepatan tinggi ya teman-temannya ini adalah bentuknya seperti ini yang baru ya mereknya denso untuk Panther 2,5 ya ya baik turbo ataupun non-turbo sama bentuknya seperti ini ya terus teman-teman eh gimana eh caranya kita bisa mengetahui bahwa eh selenewin bos pom ini atau sweet bosom bos pom ini bermasalah yang pertama yaitu apabila kita melakukan star ya atau starter kunci kontak on kemudian kita starter ini agak sulit teman-temannya harus dilakukan 1 sampai 3 kali starter teman-temannya walaupun misalkan kita sudah mengecek misalkan dari pompa solar sudah bagus filter juga sudah bagus enggak ada yang mampet atau coking kemudian pipa-pipa solarnya dicek sudah bagus semuanya kok kenapa ya mobil sering mati-matian misalkannya mobil sering mati-matian sedangkan tidak ada kendala pada saluran bahan bakar dari bos pom menuju ke tanki ya maksudnya dalam hal masuk angin ya pipa masuk angin selang masuk angin yang pertama itu yang kedua adalah pada saat kita menginjak pedal gas eh dalam ya atau dalam dalam RFM yang tinggi kemudian gas kita lepas ya mesin akan mati teman-temannya mesin akan langsung mati ya kendalanya eh seperti itu ya kemudian yang ketiga apabila kita mematikan mesin ya mematikan mesin pada saat kita habis dari mana kok kenapa mesin tidak bisa langsung mati ya seperti ada ada jadah sekitar 20 detik atau berapalah ya begitu koncik mata kita opkan kok kenapa mesin tidak langsung mati teman-teman ya mungkin disini yang bermasalah diselenoidnya ya soal kecuali yang sudah pakai turbo trimmer ya mungkin itu bisa ya ya karena dia ada jadah setelah mesin dimatikan dia akan menyesuaikan setelah RPM sekian turbonya RPM sekian baru dia bisa mati teman-teman ya jadi jadinya seperti itu udah sekali ya teman-teman membedakannya ya dan untuk melakukan penggantian kita bisa melepaskan ya pertama ya untuk mempermudah pengelejaan kita buka aja yang intake manifoldnya ya yang ke filter kemudian kita cabut aja switch yang ke rvm ya seperti ini ya seperti ini kemudian ini yang dua kabel buat rvm kebetulan ini adalah non-turbo kemudian ini soket yang satunya ya yang buat sweetboss pom kita lepaskan nah seperti ini ya kemudian kemudian letak daripada sweetboss pom berada di bagian belakang boss pom ya tepatnya pada bagian atas bodi daripada rotor head ya teman-teman ini ya ini kabelnya udah saya lepas ya biar agak cepet aja nanti kabelnya seperti ini ya teman-teman ya seperti ini ya kita lepas kemudian untuk buatnya untuk melepas kabelnya kita cukup membuka mur daripada Hai ini murul 8 ya kita kenarin kita lepas kemudian soket kita bisa angkat ke atasnya atau kita lepas kemudian ini untuk membuka sweetboss pomnya kita menggunakan kunci 24 pas ya kunci 24 pas Hai cukup mudah seperti ini kadang-kadang ya ada juga sih agak keras ya tinggal buka aja seperti ini ke atasnya gini semua nah ini udah kebetulan udah saya longgarkan seperti ini Nah kalau udah longgar pakai kunci baru kita pakai tangan teman-temannya tinggal putar aja pakai tangan nah ini sudah longgar teman-temannya kita putar saja ya hati-hati bagian bawahnya yang ke palap jarumnya jangan sampai ketinggalan ya ya fungsi daripada palap bospom ini fungsi daripada sweetboss pom ini adalah untuk meneruskan bahan bakar dari tanki ya dari tanki khususnya dari filter solar ke ruang bospom ya teman-temannya permukaannya seperti ini ya noh seperti ini ya ini adalah selenoidnya atau fungsinya adalah mengubah mengubah eh arus listrik menjadi sumber magnet ya seperti ini apabila kita kunci kontak on kan maka ini ini akan ketarik ya teman-teman seperti ini dan apabila dan otomatis jalur bahan bakar akan akan terbuka ya menuju ke eh ruang bospom ya seperti ini ya apabila sweet apabila kita off kan kunci kontaknya maka kita maka dia akan menutup seperti ini ya karena ada per dalamannya ya seperti itu dan ini ini adalah kabel yang tadi yang dari kunci kontak ya ini nih yang dari kunci kontak sedangkan masanya adalah bodi ya teman-temannya apabila kita alir kunci kontak kan tadi maaf tadi akan ini ketarik kata sehingga bahan bakar masuk ke ruang injeksi atau ruang bakar ya seperti itu dan ini adalah yang baru teman-temannya yang lama ini ini yang baru seperti ini ya merek denso hati-hati ini jangan sampai lepas ya apabila kita memasang nanti kesusahan teman-teman apabila lepas ya harus nyari seperti itu nah ini disini adalah ada pernya di dalam ini yang sering bermasalah yaitu ya karena apa elektromagnetik disini itu udah 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 lemah teman-temannya atau pernya juga udah lemah bisa aja yang perlu diganti seperti itu ya karena faktor usia ya tuh udah mah ini adalah pernya kita lihat di bawah ya nah ini ya seperti ini ini yang lama ini yang lama kemudian ini adalah yang baru merek denso kita harus lihat dulu sama apa enggak nya ya udah mudah sama nah seperti ini ya pemukaannya Hai pernya kita lihat mungkin ini udah lemah ya ya seperti ini ya pernya ini Hai palopnya ya untuk membuka dan menutup Hai baik teman-teman akan saya pasang yang baru ya seperti yang ini ya dan untuk memastikan bahwa komponen ini masih layak pakai atau bagus ya walaupun baru kita kan enggak tahu ya ini kualitasnya bagus apa enggak ya kita harus membuktikannya dengan cara yang pertama adalah kita tempel bagian body sweetpost bomb ke minus aki ya kemudian ini yang ke koci kontak on kita sambungkan ke plusnya ya yang plusnya tempelin kemudian nanti ya kalau misalkan ini bagus ya ini akan ketarik nanti ke sini ya ke dalam ya seperti itu kita buktikan dulu mudah-mudahan ini bagus ya teman-teman saya tambah penerangannya biar lebih jelas ya seperti ini kita tempel bagian body kemudian ujung yang plusnya kita masukin ke ke plus aki ya kemudian kita tempelin seperti ini maka ini akan ketarik Hai nah seperti itu ya jelas seperti ini mudah-mudahan kelihatan jelas ya Nah bagus usah pesinya seperti ini ya jangan sangat hati-hati ini sampai ditahan ujungnya ya jangan sampai lepas nanti loncat dia ya seperti ini berarti ini dalam keadaan bagus ya teman-teman seperti itu ya kita baik kita akan pasang langsung ke rotor headnya maaf teman-teman saya ulang ya tadi mungkin apa kerekam apa nggak saya lupa ya untuk memastikan bahwa sweetpost bomb ini bagus ya walaupun baru kita harus harus mengeceknya ya daripada kita setelah kita pasang ternyata walaupun baru bermasalah gitu kan kita cek yang ini yang ke koci kontak koci kontak on ya kita tempelin ke positif aki kemudian bodinya ini kita tempelin ke negatif aki ya apabila kita tempelin positifnya kedua-duanya kita tempelin maka ini ini akan ketarik seperti ini ya maka ini bagus dapat dinyatakan bagus ya Coba kita tes ya sebentar ini adalah beri bospon bodi-bospon bodi 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 ke masa ya kemudian ini masukin ke positifnya ke harus positif kita perhatikan ujung daripada valve ini ya valve valve jarumnya ya istilahnya ya maka dia akan ketarik nah ini bagus teman-teman ya seperti ini ya dapat dipastikan bahwa ini dalam keadaan bagus ya teman-teman ya dan kita akan pasang dan alhamdulillah ini sweetbox pemia baru sudah terpasang ya yang baru sudah terpasang semuanya ini soket kabelnya udah saya pasang ini juga yang ke rvm sekarang kita coba starter ya mudah-mudahan talk share ya ini saya coba starter teman-teman nah Alhamdulillah ya berhasil kita coba matiin lagi oke tanpa kendala kita coba starter lagi oke ya ya mungkin itu aja teman-teman ya Alhamdulillah sudah berhasil semoga bermanfaat jangan lupa like comment subscribe-nya ya wabillahi topik walhidayah wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh